Assalamualaikum, hari ini aku re-cook kebab pinggir jalan dengan modal 1 kebab itu 5.000 rupiah bisa dijual dari harga 8.000 sampai 10.000 ya siapa tau menginspirasi kalian oke, ini bahan dan merek yang biasa dipakai tidak harus sama, hanya sebagai gambaran saja ya disini ada kulit kebab ukuran 20-22 cm belinya di tuku frozen food sosis ayam kemudian burger sapi ini hanya 500 rupiah per piecesnya kemudian telur kalau mau kebab spesial ya nah, untuk sayurannya disini ada tomat, bawang bombay, dan selada untuk seladanya bisa diganti dengan sawi putih nah, untuk sausnya ada saus mayonez dan saus pedas saya mau bikin 4 kebab, simak ya siapkan 5 buah sosis belah sosis menjadi 2 bagian memanjang kemudian, lelehkan margarin di atas teflon gunakan api sedang saja ya panggang sosis sampai agak kering dan kecoklatan nah, ini saya tambah 3 pieces burger sapi kemudian, bolak-balik agar keringnya itu merata kemudian, kalau sudah kering angkat sosis dan burger sapi dari teflon ya nah, kemudian, ceplok 1 butir telur untuk kebab spesialnya balik telur dan masak hingga matang udah matang, kita angkat dan sisihkan sekarang kita siapkan sayurannya potong-potong selada yang sudah dicuci bersih ya lalu, bawang bombay ini opsional, tapi bikin enak iris-iris tipis untuk tomatnya, buang isiannya lalu, potong kotak-kotak kecil nah, sekarang kita tinggal menata kebabnya siapkan 2 lembar kulit kebab letakkan sayur selada secukupnya ini sekitar 1 genggam kemudian, beri isian bawang bombay taburi dengan irisan tomat sekitar 1 sendok makan letakkan 4 iris sosis panggang beri saus pedas kalau gak suka pedas pakai saus tomat ya sesuai selera saja lalu, mayonaise bisa banyak atau sedikit itu sesuai selera saja lipat kebab nah, ini agak kebanyakan sayur jadi agak susah ngelipatnya tapi gak apa-apa, ditekan saja nah, ini isian sosis di daerahku biasa dijual dengan harga 10.000 rupiah selanjutnya kita tata lagi sayurnya di atas kulit kebab ini isian burger sapi yang sudah dipanggang tadi ini yang spesial pakai telur dan sosis nah, sosisnya cukup 2 iris saja lalu, kasih saus sama mayo yang banyak kemudian, gulung kembali kebabnya seperti tadi ya caranya agak ditekan isiannya lalu dilipat yang varian telur bisa dijual harga lebih mahal 12.000 yang kebab burger lebih murah ya 8.000 rupiah karena modalnya lebih sedikit lalu, panaskan kembali teflon lelehkan margarin cukup banyak tata kebab di atas teflon bagian atasnya beri margarin lagi panggang hingga seluruh permukaan kulit kebab menjadi kering dan kecoklatan bisa dibolak-balik biar merata ya matangnya warnanya sudah oke angkat dan kemas kebabnya ini saya memakai kertas nasi untuk membungkus kebabnya lumayan kan ya kemasannya kalau mau lebih bagus pakai kemasan khusus kebab nah, ini saya ambil yang varian spesial pakai telur enak gurih khas banget ala orang jualan pinggir jalan enak banget dinikmati selagi panas ya soalnya jadi lebih nikmat kalau hangat kulitnya crispy sausnya lumer enak banget pokoknya sekian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati